Intro Halo pembaca poskota dan pemirsa setiap poskota TV Apa kabarnya Anda di akhir pekan ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat Bertemu dengan saya Trian Sabri Mita dalam headline news harian poskota Edisi Sabtu 27 November 2021 Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Dana Hibah yang digulirkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Yang bersumber dari RAPBD DKI tahun 2022 Dililai syarat dengan KKN Hal itu diutarakan secara terang-terangan oleh anggota fraksi PDI-PDPR DKI Jakarta Gilbert Simen Juntah Menurutnya praktik-praktik KKN nyatanya tidak bisa hilang sepenuhnya Sebagaimana tuntutan reformasi kala itu Sejumlah dana hibah yang disebut syarat KKN diantaranya ialah dana hibah Bunda Paut sebesar 63 miliar Lalu yayasan yang dikelola ayah Wagup sebesar 480 juta rupiah Kemudian ada pula yayasan BPI binaan wakil ketua DPRD senilai 900 juta rupiah Sementara itu memirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Menyebut bahwasannya dana hibah 900 juta yang diberikan kepada BPI sudah sesuai ketentuan Lantaran pihak BEMPROF telah mengkaji terkait permohonan dana tersebut Termasuk seluruh dana yang diajukan akan disesuaikan dan dievaluasi sesuai peruntukannya Beralih ke berita kriminal Salah satu komplotan curanmor di Cengkareng Jakarta Barat Babak belur dihakimi masa usai kepergok Komplotan pencuri sepeda motor atau curanmor kali ini apes Bukannya mendapatkan hasil curian pelaku malah dikeroyok masa Para pelaku diketahui bernama AW, warga Cengkareng Jakarta Barat ini pun bonyok Dan kini telah mendekam di balik pencara Menurut salah seorang saksi mata Saat itu pelaku sudah membobol motor milik salah satu warga Namun sialnya pelaku tepergok oleh warga sekitar Sementara itu pemirsa kanit reskrim Polsek Cengkareng itu bintang Mengatakan bahwa pelaku diduga sudah sering melakukan aksi pencurian motor di wilayah Jakarta Barat Pelaku bisnis prostitusi online mengaku harus banting harga dan berpindah-pindah hotel murah Demi bertahan di tengah pandemi COVID-19 Seperti halnya yang dikisahkan salah seorang wanita berinisial O24 tahun Yang sudah 4 tahun bergelut dengan dunia prostitusi Mengaku sempat berjaya sebelum pandemi Dulu ia bekerja di tempat hiburan malam di kawasan Lokasari, Jakarta Barat Di sanalah ia bisa mengantongi uang jutaan rupiah per malam Dari hasil melayani pria hidung belang Namun sejak awal tahun 2020 Sejalan diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta Lokasi hiburan malam tempatnya mengeruk uang tutup Sejak saat itu pula mau tak mau untuk bertahan hidup dirinya Harus menjajakan diri melalui online dengan tarif 400 ribu sekali pencan Bahkan ia mengaku setiap 3 hari sekali harus berpindah-pindah lokasi hotel Sesuai dengan budget yang telah ia tentukan Informasi tersebut sekaligus mengakhiri Headline News Harian Postkota edisi Sabtu 27 November 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.postkota.co.id Saya Triasa Bermita mengwakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir Tetap patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa